Ayah mertua Pratama Arhan, Andre Rosyade buka suara usai menantunya disebut miskin. Hal tersebut pun terungkap dalam interview podcast Net A Talk milik Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Andre Rosyade pun mengungkapkan pendapatnya atas permasalah yang terjadi sebelumnya. Atta Halilintar ternyata kesal atas ucapan teman Marcella Aprilia mantan pacar Pratama Arhan. Bahkan hal tersebut sampai viral di media sosial. Seperti diketahui, Marcella Aprilia mendapat sorotan publik usai dirinya nongkrong bersama teman-temannya. Saat sedang lakukan live di media sosial, Marcella Aprilia pun bersama dengan sejumlah temannya sempat berceletuk. Dalam live itu pula ada sosok Valdi Givari teman Marcella Aprilia langsung menyebut Arhan miskin. Sontak saja kata-kata itu menuai reaksi tajam dari sejumlah netizen. Termasuk dari para selebriti hingga rekan pesepak bola Pratama Arhan, Asnawi. Ternyata, Atta Halilintar juga ikut kesal atas tindalan teman mantan pacar Arhan. Kemarin ada yang viral tuh pak, ngatain Arhan miskin, saya kesal juga. Kata Atta Halilintar saat mengisi host program Net Atalk yang tayang pada Kamis, 12 Oktober 2023. Atta Halilintar sampai berkomentar di Instagram, IG, jika Arhan adalah pemain timnas Indonesia kebanggaannya. Saya sampai komen di IG, gitu-gitu tapi pemain kebanggaan saya, kata Atta. Merespon hal tersebut, Andre Rosyade nampaknya tak mau ambil pusing. Bahkan saat kejadian, Andre Rosyade juga sedang berlibur dengan Pratama Arhan dan Azizah. Menurutnya, ia enggan untuk merespon hal-hal demikian. Dan memilih lebih fokus pada diri sendiri. Kalau kami gak mau pusing soal itu, kan makanya kita gak ada yang ngerespon begitu. Kita gak usah mikirin orang lain. Yang penting fokus sama diri sendiri, kata Andre Rosyade. Gak usah, kalau dipikirin semua stres. Malah waktu kejadian kan, Arhan sama Azizah lagi liburan ke Kyoto sama bapak sama mamaknya. Kita lagi liburan, lagi seru-seru ke Kyoto disuruh pulang, tuturnya. Valdi Givari minta maaf tadinya sesumbar tak takut dihujat dan mempersilahkan warganet untuk menyerbu akun sosial medianya. Valdi Givari berubah sikap. Imbas menghina pesepak bola Pratama Arhan miskin, Valdi Givari pun viral. Diketahui, Valdi Givari sendiri merupakan teman Marcella Aprilia, mantan kekasih Pratama Arhan. Valdi Givari secara terang-terangan menyebut bekiri timnas itu miskin saat siaran langsung bersama Marcella Aprilia. Kini, Valdi Givari mengaku secara rendah hati meminta maaf kepada Pratama Arhan dan juga Azizah Salsyah. Permintaan maaf itu disampaikan Valdi melalui akun TikTok pribadinya, pada Kamis, 5 Oktober 2023. Selamat pagi saya Valdi, saya mohon maaf kepada Mas Arhan dan Bak Zizeh, sapaan Azizah Salsyah, atas kegaduhan yang saya buat, ujar Valdi Givari melalui akun TikTok miliknya. Valdi berharap kejadian yang membuatnya dihujat satu Indonesia ini bisa menjadi pelajaran buat dirinya dan orang lain. Saya menyinggung dan menyakiti perasaan Mas Arhan dan Kak Zizeh, agar supaya ini dijadikan pelajaran buat saya, buat masyarakat umum juga biar lebih bijak menggunakan media sosial. Sambungnya, teman Marcella Aprilia itu menutup video dengan memohon agar Pratama Arhan dan Azizah Salsyah dapat berkenan memaafkan dirinya. Sekali lagi saya mohon maaf, semoga Mas Arhan dan Bak Zizeh memaafkan saya, ujarnya. Video permintaan maaf Valdi Givari ini juga diunggah Marcella di Instagram story-nya. Seperti diketahui, sebelumnya, Valdi Givari sesumbar tak takut jika dirinya dihujat gegara menghina Pratama Arhan. Dalam unggahan Instagramnya, Valdi bahkan mempersilahkan warganet menyerbu akun media sosialnya. Sudah go public waktu dan tempat dipersilahkan, emoji tertawa, ujar Valdi Givari, dengan memamerkan jam tangan mewahnya. Silahkan aja gak takut aku, gak akan klarifikasi, ujarnya.